Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 16 April 2023 merupakan Minggu Paskah Kedua, Minggu Kerahiman Ilahi. Bacaan dibawakan oleh Maria Jesse dan Serafina Pranadi, Masmur dilantunkan oleh Silvia Mulyawan, dan Renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak, Putra, dan Rok Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah. Terima kasih atas penyertaanmu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemuran hatimu memberikan anugerah hidup yang baru, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Kebangkitan putramu dalam pekan Paskah Kedua ini memberikan harapan dan semangat baru untuk meneruskan karya keselamatanmu di dunia ini. Amin. Bacaan dari kisah para rasul, bab 2, ayat 42 sampai dengan ayat 47. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri di baptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dekan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi bantuan juru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak sorai dan bersuka cita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus, bab 1 ayat 3 sampai 9. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmatnya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh pengharapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini, kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 20 ayat 19-31 Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari sabat, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Pada waktu Yesus datang itu, Thomas seorang dari kedua belas murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka, dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab kepadanya, Ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh imanmu itu, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Sabda Tuhan. Kebangkitan Tuhan menguatkan iman kita. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita dan bahagia, karena hari ini dan selamanya, kita percaya, bahwa kebangkitan Yesus memberikan harapan baru dan menguatkan iman kita kepada Allah Bapak. Dalam keluarga atau di masyarakat, hidup bahagia, rukun, harmonis, serta kebutuhan hidup terpenuhi adalah keinginan semua orang. Saling membantu dan meringankan beban orang lain adalah wujud cinta kasih. Kehidupan yang damai dan sejahtera seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah. Kerajaanku hadir secara nyata di dunia ini. Cara hidup yang penuh cinta kasih merupakan gambaran kehidupan jemaat perdana waktu itu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, memecahkan roti, dan berdoa dalam persekutuan. Mereka berpusat pada Tuhan. Ada tindakan-tindakan nyata yang mereka lakukan. Perubahan yang mendasar adalah perubahan tujuan hidup. Kalau dulu untuk kepentingan pribadi, sekarang untuk kemuliaan Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan gembira dan tulus hati, mereka berkumpul tiap hari dalam baik Allah. Memecahkan roti di rumah masing-masing secara berkilir dan makan bersama-sama sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Menjadi bahan refleksi bagi kita setelah pascah. Apakah tujuan hidup kita masih dan tetap berpusat pada Allah? Perjalanan kehidupan ini banyak ragam kisahnya. Ada sukacita dan dukacita. Banyak yang bertahan dalam iman dan banyak juga yang meninggalkan iman demi tawaran-tawaran duniawi. Kita semua memerlukan kehadiran Tuhan. Tetapi kehadiran seringkali lebih mengarahkan kita pada hal-hal yang bersifat fisik atau indrawi. Itu sebabnya kita sering menganggap tokoh tertentu perlu hadir secara nyata dalam hidup kita. Akhirnya tanpa kisah sadari kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami Thomas. Kita hanya dapat mempercayai apa yang bisa kita sentuh. Kita dengar, kita lihat, dan kita cium. Dalam bacaan Injil hari ini kita menemukan Thomas dalam kisah kebangkitan Tuhan Yesus yang merasa perlu melihat secara serta mencucukkan jari dan tangannya pada bekas paku di tangan Yesus dan lubang bekas tikaman tombak pada lambung Yesus. Yesus yang saat itu tidak hadir secara fisik untuk mendengarkan perkataan Thomas merespon sikap Thomas ketika ia hadir delapan hari kemudian di tengah-tengah murid-muridnya yang sedang berkumpul di rumah yang sama dalam keadaan pintu terkunci. Saat itu Yesus mengizinkan Thomas untuk menaruh jari di bekas paku dan mencucukkan tangannya ke lambungnya. Perjumpaan para murid dan secara khusus Thomas dengan Yesus saat itulah telah membuat mata mereka melihat dan percaya akan kebangkitan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Yesus telah mengatakan Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kepada kita hari ini pesan itu disampaikan. Kita tidak melihat kebangkitannya saat itu namun telah mendengar dan membacanya dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun mendengar firman dan percaya. Tetapi bagaimana mungkin? Tentu mungkin melalui karya Rok Kudus. Rok Kudus menuntun dan membuka hati kita melalui firman untuk percaya kepada Kristus yang telah bangkit. Karya Rok Kudus dan firmannya saat ini seharusnya lebih dari cukup untuk kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Oleh karena kehadirannya itulah serta hati kita yang membuka diri akan kehadiran Tuhan kita dapat menghadapi setiap kesulitan yang ada serta tetap dapat berdiri dengan teguh dalam iman di atas gelombang kehidupan ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Marilah berdoa Allah Bapak yang Maha Baik Terima kasih atas sabdamu pagi hari ini Engkau telah menguatkan iman kami akan kebangkitan putramu Yesus Kristus dan memberikan harapan baru dan semangat yang kuat untuk tetap setia kepadamu sebab engkau lah Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!